Intro Assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau unboxing kembali ya teman teman ini bisa dilihat barangnya sudah ada di depan saya bisa dilihat bentukannya kayak gini ya ini tuh adalah windshield atau visor ya buat si ninja langsung buka aja ya teman teman unboxing dulu baru nanti saya pasang ya oke dan ini dia barangnya kita lihat kayak gimana ya bagus atau enggak soalnya ini harganya murah banget ya teman teman pengen nyobain yang warnanya itu clear atau bening ya teman teman ini bisa dilihat kelihatan enggak karena ini bening nih kayak gini untuk tampilan modelnya kayak gini ya yang apa namanya jenong nih bisa dilihat tuh kayak gini ya jadi ininya melengkung kayak gini terus untuk potongannya ini finishingnya ya lumayan rapih nih bisa dilihat teman teman potongannya cukup halus rapih ya teman teman terus untuk lubang bautnya juga nih bisa dilihat udah lumayan rapih banget lah ya cukup ini bisa dilihat disini juga ada apa kawasaki nya ini stiker apa bukan ya bukan nih ini kayak chat gitu keren lah menurut saya untuk tebalnya ini berapa ya kalau enggak salah 3 mili deh ini ya kurang lebih 3 milian lah teman teman ini kayak gini dan alhamdulillah enggak ada cacat dan sangat-sangat presisi mudah-mudahan nanti saya mau pasang ya teman teman ini kayak gini tampilannya ya oke sekarang saya mau pasang dulu ke motornya ya teman teman oke teman teman sebelum saya pasang saya mau lepas dulu yang originalnya ini ya jadi untuk bawaannya ini kan warnanya itu smoke ya agak hitam gelap jadi bukan clear kalau ini clear enggak tahu nanti cocok apa enggak saya enggak tahu kayaknya lebih cocok yang ori ya atau yang ini pengen coba deh yang ini aja dah cuma tebalnya nih beda nih teman teman ini bisa dilihat ya teman teman ini bisa dilihat kalau saya bandingin ya teman teman yang ini tipis ya kalau yang orinya itu tebal tuh lebih tebal ya mungkin ini 3 mili yang ini 4 mili apa lebih ya oke langsung buka dulu aja oke teman teman untuk windshield atau visornya sudah terpasang ini bisa dilihat ya tampilannya kayak gini ya teman teman jadinya ya transparan ya ini bisa dilihat plat nomornya jadi lebih kelihatan terus ya kayak gini tampilannya enggak tahu cocok atau enggak ya ini bisa dilihat kalau tampilan dari belakang kayak gini nah kayak gini ya teman teman bisa dilihat nih memang lebih cembung atau jenong ya ini bisa dilihat kalau dari samping kayak gini ya lumayan lah keren dan ini di harga berapa ya nanti deh saya kasih link di deskripsinya ya pokoknya murah banget dan untuk pemasangannya ini PNP ya enggak ada ubahan ataupun kesulitan saat pemasangan ya langsung plak aja ini bisa dilihat lumayan presisi cukup lah ini bisa dilihat oke mungkin segini dulu aja video di kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe assalamualaikum selamat menikmati